Di sitenya ibu Ayu Dewi, ibu Ayu Dewi, gue udah whatsappan juga dia supaya dia banyak-banyak bersabar. Nikita Mirzani kali ini tampil membela Ayu Dewi. Terkini yang menyinggung soal sosok pelakor. Dugaan sosok tersebut adalah Dennis Carista. Dalam unggahan pada akun TikTok Rumah Celebrity menampilkan Nikita Mirzani membeberkan chatnya dengan Ayu Dewi. Ia pun mengaku sudah menghubungi presenter TV itu dan memberikan dukungan agar lebih banyak bersabar atas isu perselingkuhan yang menimpa regidatau sang suami. Dalam video unggahan tersebut, Nikita lantas memberikan ultimatum pada sosok yang tak ia sebutkan namanya ini. Bahkan ia menyarankan agar sosok itu untuk tidak ngamuk di media sosial. Lebih lanjut, Nikita juga menghimbau sosok tersebut untuk tidak mengumbar kasus perselingkuhan dengan dalih agar si pria bertobat. Nikita Mirzani juga mengingatkan bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka sehingga tak pantas untuk diumbar. Melihat video itu, para netizen pun lantas menuliskan beragam tanggapannya. Banyak di antara mereka yang kali ini setuju akan pendapat dan aksi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Pokoknya ya, buat siapapun pelakor di Indonesia ini ya, kalau lu udah ditolak sama laki orang, gak usah lu ngamuk-ngamuk di media sosial. Gak usah pula pake alasan biar itu laki tobat, lu kayak netizen deh nyuruh-nyuruh orang tobat. Tidak dibenarkan untuk semua pelakor. Kalau udah ngambil uangnya, gak usah juga ngambil lakinya. Paham ya? Ini untuk semua pelakor ya di Indonesia. Ya, pada tau diri, lu itu melakukannya pertama suka sama suka. Kenapa sekarang dibongkar-bongkar begitu? Lu bongkar aja aib lu yang lain, jangan aib jadi pelakor lu bongkar-bongkar. Tolong, ada harga diri, udah gak punya harga diri, makin gak punya harga diri. Jiwa-jiwa pecun tuh, pelakor itu jiwa-jiwa pecun. Kadang-kadang mau dapetin duitnya, tapi gak tau diri mau dapetin juga lakinya.